Intro Horas Salam Reformanda Masihaholongan Renungan pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang ampunya kerajaan surga Yesus berkata bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan Matius 5 ayat 6 Meskipun menginginkan kebenaran disebut berbahagia tetapi ada juga risiko yang harus ditanggung yaitu penganiayaan Ketika Yesus berbicara tentang kebenaran Yesus dimaksudkannya berhubungan dengan menjadi salih menghormatin Tuhan dengan pikiran keinginan tindakan dan perkataan kita Matius 5 ayat 6 ada baiknya kita lihat dalam Masmur 42 yang berbicara tentang lapar dan haus disana disana Pemasmur menyamakan kehausan rusak akan air dengan keinginannya akan Tuhan inilah kebenaran yang harus kita kejaran dengan segenap hati keinginan terbesar kita seharusnya untuk Tuhan bukan berarti kebenaran tidak ada hubungannya dengan cara kita bertindak memang jika kita lapar dan haus akan Tuhan maka pikiran perkataan dan perbuatan kita akan mencerminkan hal itu kita akan berusaha untuk menghormati dan menyenangkan dia dengan semua yang kita pikirkan katakan dan lakukan namun di dunia ini kebenaran Tuhan tidak dihormati dan di nama Yesus sering diejek maka mengejar kebenaran tidaklah populer seperti yang dialami banyak orang yang berpikir berbicara dan menjalanin kehidupan yang berpusat pada Tuhan dan memilihkan Tuhan akan membawa mereka ke dalam pertentangan dengan dunia ini juga yang dialami gereja mula-mula dan menjadi pengalaman orang Kristen sepanjang zaman orang Kristen dan gereja mula-mula mengalami penganiayaan dan itu juga yang mungkin dialami banyak orang percaya di banyak negara apapun kita diejek dilecehkan dicelah atau diaya karena iman kita kita menanggung penganiayaan karena kebenaran dan Yesus ingin kita tahu bahwa ketika terjadi kita disebut berbahagia kita tidak seharusnya berpikir bahwa diri kita sedang dikutuk oleh Tuhan karena penderitaan yang dialami sebaliknya adalah suatu kehormatan dan hak istimewa untuk menderita aib demi Kristus dan Yesus berkata mereka yang dianaya demi kebenaran akan menerima kerjaan surga dalam Matius 5 ayat 3 Yesus berkata bahwa orang miskin dihadapan Allah juga menerima kerjaan surga maka pastilah ada hubungan keduanya orang miskin adalah mereka yang menyadari posisi mereka sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka mereka pergi kepada Tuhan dengan tangan kosong dan hati yang memandang kepadanya sebagai satu-satunya penyedia yang cukup untuk semua yang mereka butuhkan itu juga lah yang terjadi pada orang yang mengejar kebenaran kita tidak dapat menyenangkan Tuhan dengan hati yang sombong dan berpikir kita dapat melakukannya sendiri bahwa kita dari diri sendiri mampu menjalani kehidupan Kristen dan menghormatin Tuhan orang percaya harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati mengakui kekurangannya sendiri dan Tuhan dapat memenuhi sepenuhnya hanya dengan begitu kita bisa menyenangkan Tuhan mengejar kebenaran yang pada gilirannya akan sampai atas tertentu mengakibatkan penganian yang dengan senang hati ditanggung oleh mereka yang mengasihi Tuhan tidak diragukan Yesus ingin para pengikutnya didorong oleh ucapan bahagia ini karena mereka tahu apa yang akan datang Matius mungkin ingin memasukkan perkataan Yesus ini ke dalam Injimnya karena dia dan banyak orang yang dia kenal mengalami pengeniaan seperti yang Yesus katakan dan hari ini ayat ini masih menyemangatin kita kapan kita dicerca dibenci diremehkan atau diejek karena iman kita kita diberkati berbahagialah dan lebih jauh lagi kita termasuk orang-orang yang memiliki bagian dalam kerjaan Allah yang kekal pertanyaan untuk renungan pribadi menurut Anda mengapa Yesus menjemput mereka yang dianaya karena kebenaran berbahagia mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau mengaturkan iman kepada kami Tolonglah dan rawatlah iman kami ketika kami harus menanggung annyaya karena iman kami di dalam Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Salam Reformanda Masihaholongan